Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menjadi saksi keberhasilan Polri dalam mengamankan dan memfasilitasi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau IMMTC ke-17 sebuah pertemuan tingkat tinggi yang menandai tonggak penting dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN Dalam kegiatannya berlangsung selama 4 hari dari 20 hingga 23 Agustus 2023 IMMTC ke-17 dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai negara membahas 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang meresahkan IMMTC ke-17 menjadi panggung bagi para pemimpin dan pewakilan-pewakilan negara anggota ASEAN serta mitra dialog untuk bersatu dalam menghadapi tantangan pesan ini Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI menekankan pentingnya kerjasama regional dalam mengatasi ancaman kejahatan transnasional Dengan tegas, beliau menyatakan bahwa kejahatan semacam terorisme perdagangan manusia dan perdagangan senjata merupakan ancaman serius bagi kawasan ASEAN yang tengah berkembang dengan pesat IMMTC ke-17 di Labuan Bajo adalah momentum penting untuk menilai kemajuan dan kolaborasi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan tersebut Salah satu sorotan dari pertemuan ini adalah harapan kapaleri agar draft deklarasi mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terorisme dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri negara-negara ASEAN Ini adalah langkah konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman dan sejahtera melalui peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional Pertemuan plinari dan penandatanganan multa kesepahaman bersama antara enam negara ASEAN menjadi bukti nyata komitmen kolektif untuk menjaga integritas dan keamanan kawasan ini Kesuksesan Polri dalam mengamankan IMMTC ke-17 di Labuan Baju tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia tetapi mencerminkan komitmen dan kerja keras negara-negara ASEAN serta mitra dialog dalam menjaga kawasan ini dari ancaman kejahatan transnasional Inilah bukti nyata bahwa kerjasama regional dapat menjadi kekuatan dalam mengatasi tantangan global Terima kasih telah menonton!